Kesan dan pesan untuk Madu Evi apa? Dapat pembelajaran di sini. Menarik juga. Menarik tempat wisatanya. Banyak film. Terus ini yang keberapa kali? Ini pertama kali. Sini pun belajar kami juga. Belajar tentang apa di sini? Ya ini tentang produksi Madu itu. Membedakan lebah. Membedakan lebah. Ratu ya, Rek? Nah, menurut kalian lebah-lebah yang ada di Madu Evi ini bagaimana? Ya, cukup bagus. Terawat. Terawat dan kualitasnya bagus. Dan terawat. Terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kalian semuanya. Sekarang ini aku sudah berada di depan gerbang kebun Madu Evi. Dan aku akan masuk ke dalam. Ingin melihat, ada penambahan-penambahan wahana baru yang ada di Madu Evi ini. Waktu bulan April 2019 kemarin, aku sudah datang kemari. Dan kebetulan itu sangat berdekatan dengan opening dari kebun Madu Evi ini. Karena aku penasaran dengan wahana-wahana baru yang ada di kebun Evi ini. Jadi hari ini aku datang untuk dua kalinya kemari. Kalian penasaran juga? Ayo kita sama-sama ke sana. Kita lihat apa saja yang baru yang ada di kebun Madu Evi ini. Selamat menikmati. Nah ini aku sudah di dalam kebun Madu Evi-nya. Jadi tadi waktu pas masuk, aku bayar karcisnya itu sekarang sudah Rp10.000. Sementara waktu itu, waktu pas April 2019 itu tiket masuknya hanya Rp5.000. Berarti sekarang ini sudah ada perubahan dari tiket masuknya yaitu Rp10.000. Mungkin karena banyak penambahan-penambahan wahana di sini, jadi pihak manajemen menaikkan harga tiket masuk ke kebun Madu Evi ini. Oke kita akan lihat lagi. Dan kita akan masuk ke dalam untuk... Dan kita akan mengeksplore lagi ataupun mereview lagi apa-apa saja yang ada di dalam kebun Madu Evi ini. Salah satu penambahan fasilitas yang ada di kebun Madu Evi ini adalah gazebo ini. Mereka menggunakan ataupun membuat gazebo sebagai tempat duduk kita ataupun tempat bersantai sambil menikmati pemandangan yang ada di sini. Selain itu juga mereka menambahi fasilitas playground yang bisa digunakan oleh anak-anak kita ketika kita datang kemari dengan keluarga ataupun anak-anak kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Tambahan lainnya adalah adanya penambahan beberapa tenda yang ada di kebun Madu Evi ini. Setiap tenda memiliki kapasitas yang berbeda. Ada yang kapasitasnya 4 orang ataupun 5 orang. Harganya berapa? Harganya berapa bang? Harganya kita belum tahu pak. Ketika aku berkunjung ke kebun Madu Evi untuk kedua kalinya, aku bertemu dengan para siswa dari SMK SPP Peternakan Putrajaya Setabat karena mereka melakukan studi-tour di kebun Madu Evi ini. Ini kata mereka tentang Madu Evi. Saya dari SMK SPP Peternakan Putrajaya Setabat ingin belajar di sini tentang perterakan madu lebah yang bertempat di Madu Evi. 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 Kesan dan kesan untuk Madu Evi apa? Dapat pembelajaran di sini. Menarik tempat wisatanya. Terus ini yang keberapa kali? Sama kali? Sama kali? Disini pun belajar kami juga. Belajar tentang apa di sini? Ini tentang mematku si Madu itu. Berbedakan lebah. Berbedakan Lebah meratu. Menurut kalian Lebah-lebah yang ada di Madu Evi ini bagaimana? Ya cukup bagus. Terawat dan kualitasnya bagus. Terawat dan kualitasnya bagus. Oke, makasih ya atas kesempatannya Sukses untuk kalian semua Amin Ini tingkat SMA ya? Iya Mudah-mudahan kalian lulus dan bisa melanjutkan ke tingkat universitas Ataupun kalau mau bekerja bisa dapat pekerjaan yang baik ya Amin Makasih ya SMK bisa SMK bisa Bisa Saya balik dari Selain Baru Ini harusnya Berapa? Pembuasi Indonesia? Perekir aja 270 juta Pembuasi Indonesia 270 juta Saya di New Zealand itu cuma 4 juta Di New Zealand itu sebenarnya negara kecil 4 juta orang aja Jadi saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kualitas madunya? Kualitas madunya? bagus keasliannya gimana keasliannya keasliannya kalau kita punya madu belum masih ada kader air jadi ini 100% asli ya 1000% ya ibu yakin ya bener asal kalau mau ini sampai kapan pun bisa asal kambiknya sendoknya harus kering nggak boleh berarti sendoknya bahan plastik apa aja boleh-boleh tapi harus kering ini propolis ini halau nggak aduh kok kok aduh bisa ngalah sih aneh nanti orang bisa ketawa lho iya ya oke berarti ini jamin ya harga 175 enggak kecewa ya memuaskan ya 1000% enggak kecewa saya langganan aja banyak sekarang makanya kalau enggak banyak kita enggak kasih langganan belinya yang dia pakai botol sendiri besar-besar jadi kalau ada baru kita kasih kalau enggak ada kita semua kemas gini yang kecil besok sudah jadi dari kebun madu evi ini bisa terlihat kabin-kabin ataupun tempat penginapan yang ada di kabin madu evi itu dia yang rumah-rumah kecil dengan banyak warna dan gajiwunya juga nampak dari sini selamat menikmati 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 karena dari kebun madu evi ini selamat menikmati jadi aku numpang dengan perompongan adalah SMK dari setabat SMK putrajaya untuk mengajar mereka jadi aku bisa numpang dan aman untuk sampai ke Kaban Jaya berasal demikianlah vlog aku kali ini tentang kebun madu evi jadi jika kalian bingung untuk mencari tempat wisata dengan konsep alam dengan pemandangan yang bagus kalian bisa datang ke kebun madu evi ini karena disini kalian bisa menikmati pemandangan yang sangat luar biasa indahnya disini karena juga disini kebun bunganya itu sangat cantik dan bagus sekali serta udara yang ada di kebun madu evi ini sangat segar selain kalian menikmati pemandangan yang bagus dan indah kalian juga bisa beredukasi disini tentang peternakan lebah dan madu yang dihasilkan dari lebah-lebah tersebut kasih subscribe, like, share dan tulis komentar kalian di kolom komentar karena dengan kalian memberikan subscribe, like, share, dan komentar kalian telah mendukung aku untuk memberikan vlog-vlog lainnya vlog-vlog yang terbaik untuk kalian sampai jumpa lagi di vlog-vlog aku berikutnya terimakasih sudah menonton vlog aku dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati